Intro Halo guys, jumpa lagi bersama Vlogotamo Bagu, Mester Udi Saat ini saya ada di sebuah toko yang sangat besar Dikatakan ini adalah mal terbesar yang ada di kota-kota Mabagu Karena ini merupakan tempat atau pusat perbelanjaan berbagai macam barang-barang yang ada di Yang menjadi kebutuhan kita semua Ada di sini Mulai dari ikan ada di sini, sayur-sayuran, rempah-rempah Sampai ke pakaian-pakaian, fashion maksud saya Ada di sini Dan saya kebetulan ada datang di sini pada malam ini Untuk membeli sesuatu Teman-teman ikuti terus video ini Ini Merupakan selai Atau selai yang dipakaikan ke roti Mau roti tawar atau roti manis Kebetulan saya lagi cari yang begini Dan sementara Menganalisa atau melihat mana yang akan dibeli pada malam hari ini Di sini teman-teman banyak sekali Macam-macam perlengkapan kue Dan Jadi pilihan saya ini Untuk dibeli Dan saya akan mencari juga salai nanas Karena Pada musim corona seperti ini Baiknya Baiknya kita banyak makan yang Asam-asam Ini lagi saya lihat Kalau mana ini ada yang Coklat Ini coklat Namun Sebenarnya kalau saya Sangat suka dengan coklat Namun Noel tidak suka Anak saya yang bungsu itu Dia tidak Tidak doyan coklat Kayak lain-lain Anak-anak lain Suka sekali yang coklat-coklat Tapi dia Tidak Dia kayaknya Seperti Saya juga Karena saya juga Suka yang asam-asam Dan coklat Namun dia tidak Itu ada yang bagus ini Nutella Untuk Selai Biasanya kita bangun pagi Atau mau beraktifitas Sebelum kita beraktifitas Kita makan dulu Roti Namun kami makan di rumah Roti tawar Pakai selai Iya Satu dua jam di depan Kita boleh Smoklat lagi yang Agak berat Seperti Nasi Atau Super mie Atau apa saja Ini harganya Rp113.000 Ini juga banyak isinya Iya Dan ini juga Ada yang Lain Ini Kalau bahasanya Koepo Koepo Tapi itu Kupu-kupu Ini ada banyak Banyak macam Maksud saya Saya akan Melihat lagi yang lain Dan saya tunjukkan Pada teman-teman semua Jarang Anda melihat seperti ini Apa terlebih Bapak-bapak Datang di mal Palingan hanya ikut dengan istri Atau melihat-lihat Mana yang mau dibelanja Oke Lanjut-lanjut lagi Iya Ini ada Selai Maksudnya Saya selai Kacang Iya Rp44.500 Ini Selai Kacang ini Enak juga Dimakan dengan Roti tawar Karena selai ini Parnya adalah Roti tawar Terkecuali Orang yang Suka Atau doyan manis Dia makan dengan Roti Manis juga Boleh Ini Kalau selai Kacang ini Ada macam-macam Iya Ini ada Merek-mereknya Ini banyak juga Di Support store Ini Dari Cina Iya Oke Ini juga Ada Ya Yang ini Sering Sering memang Kami makan Seperti ini Skopi Yaitu Salai Kacang Enak juga Itu Dan Saya lagi Mencari juga Salai Masuk di Masuk di Seperti ini Atau Superstore Yang cukup besar Yang ada di kota-kota Mubagu ini Wah Sangat Sangat ribet Karena Mau mencari barang Saya juga Bikin kue Saya juga bisa bikin kue Nanti pada video Berikut Saya akan Membuatkan kue Untuk teman-teman Semua Nah Ini juga Adalah Kalau Dibilang ini Ikan black Namun ini Lain Iya Iya Sempat saya Rasa Enak juga Ini Itu Ada di sebelah sana Yang tahu saya Ada di sini Dan inilah Tadi Skopi Krimi Yang Yang Salai Kacang Itu A60 Ribu Lebih Ada yang 4500 Macam-macam Tergantung Berat Berapa Berat Atau Berapa Banyak Nah ini Banyak minuman-minuman Di sini Ini minuman yang Diburu Sekarang ini Yaitu Ini Beer brand Dan itu Yang di sebelah sana Ada Minuman Asam Yaitu C1000 Iya Itu yang banyak Diburu Sekarang ini Di saat Corona Seperti ini Iya Nah Ini Teman-teman Ini Ada Ikan Black Lagi Kayaknya Seperti Tadi Ini Ikan Sardin Tapi Ini Terbaru Lagi Iya Anda Yang Tidak Suka Sibuk Boleh Siapkan Di rumah Dik Bukas Nah Inilah Ini Ada Kornet Itu Kornet Daging Sapi Belilah Belilah Berberapa Dan Taruh Di Kulkas Untuk Persiapan Tiba-tiba Mau makan Dan Kebetulan Tidak 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 Nah Inilah Selain Nanas Yang Saya Cari Ternyata Disini Hanya Beberapa Bagian Dia Ini Selain Nanas Buatan Bola Mondo Ada Disini Iya Yang Ini Nah Ini Yang Enak Selain Nanas Iya Dia Memakai Gula Merah Kalau Tidak Salah Ini Saya Belum Pernah Beli Yang Ini Yang Ada Yang Satu Yang Seperti Itu Ya Kemasannya Kecil Namun Dia Agak Terang Kalau Terang Begitu Tentunya Mereka Memakai Gula Putih Tapi Saya Mencari Yang Pake Gula Merah Dan Itu Tadi Ini Saya Melihat Kalau Yang Bagaimana Ini Ini Agak Terang Selain Ini Memakai Gula Putih Ini Pemanis Iya Bagus 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 Ini Harganya Hanya 20an Ribu Kalau di Kota Mau Bagu Ini Karena Disini Adalah Kalau Nanas Di Kota Mau Bagu Ada Dia Punya Perkebunan Yang Paling Cukup Atau Perkebunan Terbesar Nanas Yang Ada Di Kota Mau Bagu Itu Di Lobong Dia Yang Memasuk Paling Terbanyak Memasuk Ke Manado Dan Itu Diburu Juga Oleh Atau Dikirim Ke Luar Daerah Karena Dibuat Nanas Dibuat Selai Maksudnya Dibuat Selai Iya Dan Ada Juga Yang Saya Senang Saya Suka Maksudnya Walaupun Di rumah Itu Ada Kios Tapi Kalau Di Di rumah Jarang Jual Seperti Ini Hanya Super Mie Mie Sedap Makanya Saya Akan Membeli Juga Itu Untuk Disimpan Di rumah Ya Sewaktu Waktu Lapar Tengah Malam Atau Ini Bisa Memakan Itu Yaitu Pop Mie Maksudnya Ya Bagi Teman-teman Yang baru bergabung Dengan Channel Saya Atau Vlog Otama Bagu Mr. Rudy Ya Jangan lupa Share video ini Teman-teman Boleh share video ini Ke Instagram Atau Facebook Atau Ke Group Kalian Sehingga Teman-teman Yang lain Atau Saudara Anda Yang lain Bisa Menyaksikan Vlog Sekedar Maksud Saya Mencari Waktu Kalau ada Waktu Bisa Nonton Channel Youtube Ini Atau Vlog Saya Karena Vlog Saya Ini Sudah Hampir 400 Video Yang Saya Ini Untuk Saya Explore Di Luar Kuliner Karena Saya Juga Merupakan Vlog Kuliner Atau Masak Masak Teman-teman Semua Boleh Menyaksikan Pada Video Video Saya Yang Lain Ketik Saja Kota Mobago Vlog Atau Master Rudi Sambur Channel Channel Maksud Saya Dan Anda Akan Mendapatkan Banyak Video Video Di Sana Anda Mau Belajar Masak Masak Masakan Minahasa Ada Disana Maksud Saya Ada Di Video Saya Dan Ini Teman-teman Saya Beritahu Kepada Teman-teman Malam Ini Saya Tidak Memakai Alat Untuk Mengambil Gambar Hanya Memakai Handphone Dan Handphone Ini Disembunyikan Sehingga Teman-teman Bisa Melihat Dari Tadi Pengambilan Gambar Saya Tidak Terlalu Fokus Karena Maksud Saya Kalau Saya Mengambil Gambar Disini Mereka Sudah Agak Kenal Saya Di Di Kota Kota Bola Mundo Raya Karena Mester Rudy Sudah Cukup Lama Walaupun Maksud Saya Baru Satu Tahun Saya Membuat Video Atau Membuat Konten Tapi Saya Sebelas Bulan Sudah Lolos Kemonetisasi Dari Youtube Sehingga Saya Banyak Mengambil Gambar Di Mall Atau Di Restoran Atau Di Mana Saja Saya Berada Saya Mengambil Gambar Terbuka Sehingga Mereka Sudah Agak Kenal Kalau Petugas Petugas Toko Ini Atau Mall Ini Mereka Sudah Kenal Dengan Saya Karena Sudah Banyak Video Yang Saya Ambil Di Sini Namun Pada Malam Ini Saya Mengambil Gambar Dengan Agak Sembunyi Sembunyi Agar Tidak Terlalu Maksudnya Tidak Terlalu Banyak Orang Yang Melihat Dan Agak Menjadi Kacau Disini Lagi Coba Pada Waktu Itu Saya Ambil Gambar Lalu Mereka Tirek Tirek Disini Karena Mereka Mau Mereka Ambil Gambarnya Untuk Ditayangkan Di Vlog Saya Oke Teman Teman Jadi Sekali Lagi Mohon Share Video Ini Dan Yang Belum Pernah Subscribe Boleh Subscribe Video Saya Dan Kita Saling Kerjasama Atau Membantu Saya Sehingga Channel Ini Boleh Lebih Berkembang Dan Saya Juga Lebih Semangat Untuk Mengambil Gambar Dan Anda Boleh Like Video Saya Serta Ada Di Sana Kolom Komentar Kita Boleh Berkomentar Dengan Baik Dan Sopan Mungkin Ada Tempat Tempat Yang Mau Dikunjungi Atau Ada Tempat Tempat Usaha Yang Mau Dikunjungi Boleh Anda Berkomentar Dengan Saya Oke Sampai nah sekarang saya berada di showcase atau freezer ini freezer maksud saya yang mereka atau tempat membekukan ikan-ikan baik ayam atau apa saja dan saya akan tunjukkan pada teman-teman semua ya ini ada macam-macam ini saya lihat ada yang sudah pabrika itu saya ikan-ikan yang sudah dipabrik mereka atau dibuat lewat pabrik itu ada baso ada ia macam-macam ada ayam ya ini saya akan tunjukkan pada anda di sini juga ada tuna yang sangat cukup mahal ya ini ya ya mahal sekali di sini ada yang 500an ribu ada juga yang iya ada ayam kampung ada macam-macam di sini di tempat ini saya tunjukkan lagi di sebelah sini ya ikan mantau ya maksudnya ikan yang masih segar-segar ini karena dibekukan juga ini ada oci ikan oci ada semolong ada ikan merah itu ikan mengail ada macam-macam ikan ada di sini dan masih banyak juga yang belanja walaupun malam hari untuk persiapan besok mungkin ini ada ayam ada daging sapi iya ada macam-macam di sini Hai teman-teman rekomendasi bagi anda yang eh karena Corona sudah malas ke mal coba datang di sini dan belanja di sini untuk persiapan taruh di kulkas itu itu ada tuna lagi tempe Hai tahu sangat lengkap di sini teman-teman kalau di sebelah sana itu ada konter buah Oh iya ini saya lihat sudah ada yang curiga saya memakai atau mengambil gambar dan mereka sudah bisik-bisik saya jalan terus ini saya akan menuju ke kasir ini buah-buahnya apel-apel semua ada di sini dan yang dibawa itu teman-teman yaitu apel-apel yang agak lecet sedikit mereka sudah pakai dibawa dan harganya saya sudah berubah lagi ini saya ada mau cari cheese atau keju yang cair saya belum lihat disini disinilah kontornya ini podeng ini bukan juga ya keju yang bisa di apa masih mau dimasak lagi dia kalau tidak salah oke ya teman-teman ya saya tak saya sudah lihat sudah banyak yang curiga saya mengambil gambar sehingga mereka sudah mulai berdekatan karena mendelekatin saya tapi saya tetap mengambil posisi untuk mengambil gambar di sudut-sudut nah ini saya menghadapkan ke atas kamera saya karena saya sudah di dikasih ini iya memang tangan kiri saya lagi mengendalikan handphone yang ada di saku saya saku jaket saya iya inilah suasana malam hari yang ada di Paris Superstore saya tidak mengambil gambar dari luar teman-teman hanya langsung di dalam ini karena begitu saya masuk kalau saya membawa pelengkapan ya bentuk-bentuk lagi kacau disitu dan saya akan dimarahi tentu oleh penanggung jawab mau ini atau jangan lupa like dan subscribe channel ini